Kedatangan para siswa disambut oleh pemimpin redaksi Serambi Indonesia Zainal Arifin Emnur yang kemudian menjelaskan beragam proses produksi maupun penayangan sebuah berita di Serambi Indonesia. Dalam pelatihan ini sendiri, panitia memilih satu peserta terbaik untuk kemudian diberikan kesempatan meliput salah satu kegiatan nasional yang diselenggarakan di tingkat Kementerian Agama. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV. Jadi, lebaran saja.